Intro Hai Pemirsa Hidup Sehat TV One Saya kali ini Dr. Grace akan membagikan tips-tips olahraga ataupun latihan fisik yang dapat Anda lakukan di rumah Olahraga atau latihan fisik selain sehat buat tubuh kita tetapi juga sangat penting dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh kita Terupama dalam masa-masa kita menghadapi wabah virus corona ini Nah bagi Anda yang memiliki kesempatan untuk di rumah saja saya akan membagikan beberapa tips latihan ataupun olahraga yang dapat Anda lakukan di rumah Kadang banyak yang bertanya bagaimana sebenarnya latihan atau olahraga yang dibutuhkan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh kita tentunya olahraga atau latihan fisik dengan intensitas yang sedang Nah gerakan yang pertama adalah latihan kardiofaskular Kita manfaatkan semua yang ada di sekitar kita baik bisa di dalam rumah, sembari nonton, di halaman dan kita akan bisa manfaatkan juga alat-alat rumah tangga yang ada di rumah Gerakan misalnya seperti jogging di tempat atau jalan di tempat seperti ini Kita lakukan selama sekitar 15-20 menit Bahkan kita bisa kombinasi apabila kita memiliki tangga atau step yang ada di depan dan kemudian atau misalnya kita tidak punya step kita juga bisa melakukan dengan langkah membuat segitiga ke depan ataupun ke belakang misalnya seperti ini Ini dapat dilakukan sembari Anda menonton TV selama 30-60 menit Dan kemudian latihan yang selanjutnya kita bisa manfaatkan gerakan-gerakan jumping jack Tapi mungkin untuk Anda dengan berat badan berlebih saya tidak sarankan untuk banyak melompat lebih baik menggunakan langkah seperti berikut Nah selanjutnya kita juga bisa latihan kardiofaskular atau kebugaran jantung paru dengan memanfaatkan tangga yang ada di rumah Anda Nah bagi Anda yang memiliki tangga di rumah dapat dimanfaatkan juga untuk latihan kebugaran jantung paru atau kardiofaskular Caranya adalah dengan menaiki tiap anak tangga atau satu step saja juga bisa Buat yang bagi pemula jangan lupa berpegangan ya seperti ini Atau yang sudah terbiasa boleh melepas tangganya Challenge yang sudah biasa latihan Boleh sedikit lebih rendah lagi kakinya Nah ini bisa dilakukan selama 15-20 menit Sampai 30 menit juga bisa Tapi juga misalnya Anda mulai pegal bisa mulai dikombinasikan juga dengan jalan di tempat Jadi setiap mau beristirahat jalan di tempat atau kanan ke kiri dan kita mulai lagi dengan naik step Nah demikian pemirsa Gimana mulai berasa ya Ingat misalnya seperti saya saya masih bisa mulai ngos-ngosan tapi sudah masih bisa mengatakan 1-2 kata-kata Berarti ini masih dalam intensitas yang sedang Nah berikutnya adalah latihan ketahanan otot atau kekuatan otot Seperti apa misalnya latihannya Misalnya dengan push up, sit up, kemudian squat Nah misalnya squat latihannya demikian Seperti mau duduk Tapi pastikan kaki Anda lutut dan kaki itu sejajar Jangan sampai lutut melebihi dari ujung kaki Anda Atau mungkin buat yang bagi pemula kita boleh squatnya di belakangnya ada sofa atau ada kursinya sehingga untuk mencegah kita terjatuh Misalnya seperti demikian Nah jangan sampai terduduk pemirsa Jadi cukup sedikit bagian area bokongnya menyentuh sofa Jangan sampai terduduk Nah demikian Nah gerakan yang selanjutnya adalah Gerakan kita dapat memanfaatkan beban tubuh kita sendiri Seperti misalnya push up Push up kita bisa manfaatkan selain di lantai Kita manfaatkan apa peralatan ataupun sofa, meja, dinding yang ada di rumah kita Misalnya saya contohkan dengan sofa Ataupun ini bisa diganti dengan meja pemirsa Dan pastikan sofa atau mejanya tidak bisa begak untuk memastikan keamanan dan penghindaran cedera Kemudian kita lakukan push up seperti demikian Badannya miring Kemudian kita lakukan seperti ini Nah ini akan lebih mudah bagi Anda para pemula yang baru melakukan push up Nanti challenge-nya ke depannya Boleh mulai push up di lantai Nah jangan lupa berapa kali akan kita lakukan Sebanyak 3 set Dengan masing-masing setnya 10 sampai 15 repetisi Di antara set Jangan lupa istirahat selama 30 detik ya pemirsa Nah gerakan berikutnya adalah Wall sit atau duduk di dinding Jadi kita akan bersandar di dinding Kita manfaatkan dinding rumah kita Kita akan bersandar di dinding Kaki kita membentuk 90 derajat Seperti demikian Dan kita tahan Kita tahan selama 1 menit Bagi pemula Boleh mulai dari 30 detik dulu Tahan dan akan berasa sekali pada otot-otot kaki Kutama di bagian otot kuadrisep atau otot paha Nah pemirsa selanjutnya pada saat Anda duduk pun di sofa sambil menonton film kesukaan Anda Anda juga tetap bisa melakukan latihan ini Latihan perut dan kemudian latihan otot-otot tangan Nah sembari kita sambil menonton TV Ataupun menunggu sesuatu kita juga dapat melakukan latihan ini yaitu latihan perut Latihan perut, otot perut dapat dilakukan dengan berbaring Sit up atau yang paling mudah Manfaatkan sofa Anda sembari menonton dengan demikian Badan kita condongkan ke belakang Kemudian kaki kita angkat sedikit Dan kita coba untuk meluruskan Saya kadang pegang di sini Kita luruskan sebanyak 12 kali Boleh kita lakukan sebanyak 3 set Dan seterusnya sampai semampu ada mungkin 10 sampai 15 kali Sebanyak 3 set Jangan lupa antar setnya diberi istirahat sekitar 30 detik ya pemirsa Kali ini saya akan memanfaatkan botol air mineral Yang seberat 600 ml untuk para pemula Untuk yang sudah biasa boleh dilanjutkan 1 liter atau 1,5 liter Ini adalah gerakan untuk gerakan bicep Boleh dilakukan sebanyak 12 sampai 15 repetisi kali 3 set Ikut gerakan bicep Nah untuk gerakan tricep Kita bisa manfaatkan juga botolnya Dengan gerakan demikian Jadi kita angkat tangan kita Kemudian boleh 2 dijadikan 1 begini tangannya Dan kita ulangi juga sebanyak 10 sampai 12 repetisi Seperti ini Kemudian juga bisa langsung dilanjutkan dengan latihan otot-otot punggung Misalnya dengan gerakan butterfly seperti demikian Boleh juga untuk yang masih terlalu berat untuk menggunakan botol mineral Boleh tidak memakai botol mineral Jadi kita masih memanfaatkan gerakan atau beban tubuh kita sendiri Nah jenis latihan ketiga adalah latihan peregangan atau fleksibilitas Selain itu peregangan dapat kita lakukan di rumah Misalnya setelah Anda lama-lama duduk Saya juga tidak sarankan ya untuk Anda lama-lama duduk lebih dari 2 jam Maka setiap per 2 jam kita duduk kita sudah harus melakukan peregangan Gerakannya misalnya pada saat untuk kita meregangkan otot-otot di punggung Saya contohkan ya Jadi kita sedikit tarik sampai terasa ada tarikan di otot-otot punggung kita Sampai terasa nyeri sedikit tapi masih bisa ditoleransi seperti demikian Nah ini contohnya Dan kemudian bisa diteruskan ke otot-otot yang lain Misalnya untuk gerakan tricep Peregangannya Anda bisa melakukan seperti demikian Ya kemudian juga misalnya untuk otot-otot kaki otot paha Kita bisa lakukan gerakan seperti demikian Lakukan selalu area kanan dan kiri ya pemirsa Ditahan selama 10 detik Di area pinggang juga demikian seperti ini Gerakan pada saat stretching atau peregangan tidak dipantul-pantulkan Tidak dilakukan demikian Tapi ditahan selama 10 detik Sampai kita merasakan sedikit nyeri tapi masih bisa ditoleransi Nah gimana latihannya sudah cukup lumayan dalam intensitas Sedangkan pemirsa berikutnya kita bisa melakukan selama 3-5 kali dalam seminggu Dan yang pasti pertahankan untuk tetap aktif dan hidup sehat Terima kasih telah menonton!